Intro Untuk pertama kalinya hadir di Indonesia, Pol Restabes Medan buka dan resmikan posko indikasi tangkap lepas narkoba. Posko ini secara langsung dibuka dan diresmikan oleh Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto yang diawali dengan pengguntingan pita. Tujuan posko ini dibuka adalah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Medan mengenai peredaran narkoba dan indikasi penyimpangan tangkap lepas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Peresmian posko ini juga dihadiri oleh Kabit Berantas BNNP Sumatera Utara AKBP Agus Halimudin, LSM dari Granat, para Kapolsek Jajaran Pol Restabes Medan, dan sejumlah pelajar tingkat SMA. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pusko pengaduan ini pertama ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait adanya pengaduan masalah narkoba. Tidak hanya masalah penyimpangan yang dilawan oleh pokri, tapi pengaduan masalah apapun masalah narkoba. Misalkan di tempat wilayahnya ada narkoba, itu bisa kita respon. Walaupun kita ada polisi kita, ini lebih spesifik lagi untuk masalah narkoba. Kemudian untuk juga mencegah agar anggota tidak melakukan penyimpangan, jadi melakukan pendekatan narkoba, juga memberikan kepercayaan pada masyarakat Apabila nanti dalam proses penegakan hukum ada yang dilepas, itu dilakukan secara transparan. Orang bisa tanya kenapa orang itu dilepas, datang ke sini akan diberikan penjelasan. Apakah penegakan pelepasan itu ada penyimpangan atau memang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu kita harapkan sehingga percayaan masyarakat terhadap... Kapolsek Restabesko, Bespol, Danang Harta itu juga menulakan bahwa selain aplikasi polisi kita, Posko ini akan lebih spesifikasi dalam menangani permasalahan peredaran narkoba di Kota Medan. Serta memantau kinerja kerja para anggota agar tidak menyimpang saat menangani kasus narkoba yang selama ini masyarakat dibuat resah atas perbuatan oknum polisi dalam melakukan indikasi tangkap lepas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!